Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman pada kesempatan kali ini kita ingin mereview keadaan kopi kita ya teman teman jadi di daerah saya ini cuacanya sekarang sangat ekstrim sangat panas ya teman teman sudah beberapa minggu ini tidak hujan, tidak turun hujan dan ini adalah salah satu keadaan kopi kita kopi yang sangat terik tanpa naungan ya teman teman ini edisi menjelang ramadhan sebelumnya saya pribadi mengucapkan marhaban ya ramadhan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi bulan puasa ramadhan ini ya teman teman oke teman teman jadi ini salah satu persiapan pasca panen ya satu bulan menjelang pasca panen jadi teman teman bisa lihat disini keadaan bahan sudah mulai tertata sudah pada siap kemudian nanti ini ini setelah musim penghujan tiba kita akan melakukan pemupukan ya teman teman pemupukan dengan menggunakan ZA ya untuk mengembalikan potensi kesuburan bahan kita hingga nantinya setelah dilakukan pemangkasan dia akan siap untuk produksi oke teman teman jadi teman teman bisa lihat disini keadaan kebun kita itu tanpa naungan ya bisa terbilang begitu karena disitu naungannya pada mati semua ya teman teman itu oke teman teman jadi ini adalah salah satu penampakan bahan kita teman teman bisa lihat dan setelah pasca hujan turut tiba kita akan melakukan pemupukan menggunakan ZA ya agar mengapa agar nantinya nih teman teman bisa lihat setelah kita lakukan pemangkasan setelah kita lakukan pemangkasan potensi atau kesuburan kita bahan kita itu akan sudah siap untuk berproduksi teman teman bisa lihat itu kebunnya nampak gersang ya teman teman karena matahari yang sangat trik ini sudah beberapa pekan tidak turun hujan itu teman teman jadi ini keadaan kopi kita saat ini ya teman teman ini tuku kuning kemarin ini sudah dilakukan pemutilan ya teman teman pemutilan pertama dan teman teman bisa lihat disini keadaan buah kopinya merata sudah menguning semua tinggal menunggu merah saja ini kisaran 1 sampai dengan 2 minggu 2 minggu kemudian dia sudah panen ya teman 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 bisa review keselanjutannya di 2 minggu kemudian wow itu teman teman ini keadaan buahnya sudah pada menguning dan sekaligus kita ingin mereview keadaan hasil ini teman teman bahannya sudah pada siap ya ini tidak apa-apa ya teman teman kita biarkan terlebih dahulu dia mau menguning mau mengapa nanti kita akan lakukan pemupukan ya kita akan lakukan pemupukan agar kesegarannya kembali ya oke ya teman teman disitu bahannya buah itu ya teman teman merata ya teman teman jadi buahnya sudah pada kuning tinggal nunggu merahnya saja 2 minggu kemudian ini akan dilakukan panen ya anggaplah 1 bulan lah 1 bulan jadi disini kita ingin berbagi motivasi kepada teman 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 bisa lihat potensi kebun saya ini bukannya kebun yang potensi tanahnya itu sangat bagus sangat subur namun teman teman bisa lihat keadaan tanah yang gersang yang yang gersang kita anggaplah gersang batangnya pun masih pada kecil-kecil ya teman teman tuh namun dengan potensi yang begini saja masih bisa seperti ini ya teman teman jadi teman teman bisa lihat ini ini salah satu potensi yang cukup gersang ya teman teman jadi kalau kita jadikan motivasi untuk potensi kebun yang seperti ini saja itu batangnya teman teman bisa lihat kecil kemudian disitu tuh masih bisa berproduksi dengan baik seperti ini ya teman teman jadi saya pernah berpikir atau sempat menginspirasi diri sendiri ya jadi dengan sistem perawatan yang maksimal dengan terus belajar maka ilmu yang kita ketahui tentang pemahaman kopi ini bisa kita terapkan dimana saja ya teman teman jadi begitu semakin baik potensi maka akan semakin bagus pula hasilnya akan semakin maksimal pula hasilnya ya teman teman nih itu batangnya teman teman kecil teman alhamdulillah masih bisa berproduksi dengan baik yang pastinya selalu optimis selalu yakin dan selalu istiqomah oke edisi kali ini kita akan jalan-jalan saja ya teman teman nih wah wow teman teman ini ada yang patah ini ada yang patah ini bekas apa ya teman teman aduh raja ya teman teman gak apa-apa kita biarkan B2 nya masih lanjut tuh saya gersang teman teman tuh daun-daun kering karena cuaca trik mataharinya sangat ini wow gersang ya teman teman ini satu bulan jelang pasca panen teman teman semarin sudah guyur ya teman teman sudah oke teman teman ini klon versi cuacanya sangat trik jadi pentingnya naungan untuk kebun kita ya begini ya teman teman di saat musim kemarau kebun kita berada dalam keadaan terlindung dari trik matahari mataharinya tidak langsung mengenai batang kopi ya teman teman jadi itu pentingnya naungan karena kemarin di kebun saya itu pada mati namun tanpa naungan pun di saat musim hujan kembali maka kopi ini akan sangat bagus ya teman teman karena kebiasaan dengan posisi atau adaptasi dengan trik matahari sehingga akhirnya musim hujan tiba maka potensinya akan sangat bagus jadi kopi tanpa naungan ini sebenarnya sangat bagus sangat cocok untuk yang terkhusus di dataran tinggi ya teman teman jikalau di dataran rendah maka masih terbilang cukup panas ya masih membutuhkan naungan oke teman teman salam petani muda dari lahat kota agung jangan lupa like komen dan subscribe nya dukung terus channel kita ini agar dapat terus berbagi informasi-informasi menarik seputar dunia pertanian kopi oke nanti kita akan terus mengupdate proses demi prosesnya ya teman teman kemungkinan satu bulan ke depan kita akan melakukan pasca pemangkasan pasca pemangkasan dan semoga video ini dapat terus bermanfaat bagi teman teman sekalian oke selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan oke ya teman teman sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati